Saya menggunakan senter, ha ha, kira banget Ayo, nyepur Oke, selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Diti Marty Dan hari ini saya akan Go es, explore Pantai wisata di Bantul Pantai Baru sampai ke Parang Trites Ini adalah lapangan Pontesari Berdekatan dengan kantor kelurahan Pontesari Terana-tananya Raya, Plesiran Jogja Pakai masker, jangan lupa Ini kita sudah sampai loket menuju Pantai Baru Pantai Baru ya, simbol macan dan ikan hiu Dan ini ada shelter Digunakan untuk berjaga-jaga Di saat bencana ya, ini tempat evakuasi sementara Itu bangunannya seperti itu Itu mobil bisa naik Kita ambil arah ke kanan di perempatan ini Ini kita sudah sampai di Pantai Kuwaru Kita akan belusukan di tempat ini Ini suasananya Pantai Indukor Letaknya di sebelah selatan Indukor, perusahaan tambak udang Sebelum sampai ke Pantai Samas Kita akan menemukan Pantai Cangkring Pantai Cangkring Kita sudah dapat 4 wisata ya Di pesisir selatan ini Pantai Baru Pantai Kuwaru Pantai Indukor Dan Pantai Cangkring Masih di jalur jalan lintas selatan Ini ada pantai lagi Namanya Pantai Goa Cemara Oke, kita sudah mendapatkan 5 wisata Di pesisir Pantai Selatan Logo khasnya Pantai Goa Cemara Kita Eh, eh Nama-nama Monggo mbak Oh Gimana mbak Dari Samarinda Waduh Pelancong Dari Samarinda Jauh banget ya Dari Kalimantan Pergi wisata ke Jogja Ke Goa Cemara Ini ada pantai lagi Namanya Pandansari Beach Pantai Pandansari Oke, let's go Kita lihat Ada apakah ini Ternyata ada menara Menara guys Ya, coba kita Lihat dulu Ada menara Menara suar Wow Ini guys Ada menara Navigasi Di Pantai Pandansari Di Pantai Pandansari Oke guys Dari Pantai Pandansari ini Perjalanan kita lanjutkan Menuju ke Pantai Samas Inilah Menara Navigasi pelayaran Pantai Samas Yang ada di Pandansari Menuju ke Pantai Samas Kita sudah sampai Di tujuan eksplor kita Hari ini Yaitu Pantai Samas Kita ambil ke arah kanan Menuju Pantai Samas Pantai Samas Inilah Pantai Samas Beberapa anak Bermain layang-layang Layangan naga guys Sudah sampai Di pertigaan Ambil ke arah kanan Menuju Pantai Penglik Kita sudah sampai Di Laguna Pantai Samas Oke guys Kita sudah sampai Di Pantai Penglik Dan Rampak Di depan saya Dibatasi oleh Jaring Untuk pengaman Ini sedang Ditanami Tanaman Bakau ya Langsung menuju Ke hutan mangrove Yang ada di Pantai Baros Oke guys Kita sudah Sampai di Perempatan DJLS Ambil arah Ke kanan Dan kita akan Ke Pantai Baros Sebelah timur Pantai Samas Masih berada Di jalur Jalan Lintas Selatan Kita mengambil Arah ke kanan Oke guys Kita sudah sampai Di lokasi Wisata mangrove Inilah wisata mangrove Yang ada di Pantai Baros Dan kita lihat Di Mangrove ini Banyak dihuni Burung-burung Lokasi Pembelbitan Manggrove Ini banyak sekali Burung-burung Yang sedang Kembali ke sarang Setelah mencari makan Menemeni Pak Tani Yang tadi Itu guys Banyak sarang Di sana Banyak sarang Burung Oke guys Kita sudah sampai Di JJLS Kita lurus Menuju ke Jembatan Kretek 2 Baru selesai Di asfal Ini menuju Ke arah Depok Tambah Satu Spot Lagi Guys Kewisata Opak Tertohargo Ayo Nyebur Habis Kena banjir Gedaknya Yomplang Ini Gedak Menuju Ke arah Terang Inilah Proyek Jembatan Kretek 2 Yang Sedang Dibangun Jembatan Ini Akan Menghubungkan Dari Tarang Kretes Melalui Jalur Lintas Selatan JJLS Menuju Ke Pantai Baru selamat menikmati yang sedang dibangun di sebelah selatan itu adalah Muara Sungai Opa dan di bawah saya ini banyak sekali perahu yang digunakan untuk mencari ikan nelayan di sini dan dari arah sini kita bisa melihat wisata opak Terga Hargo ada tuku semacam kendih kita masuk ke Pantai Depok dan kita mengarah ke Laguna Depok ini ya guys di Anjungan dan itu jembat bisa untuk turun ke arah sungai DGS pembangunan jembatan protek 2 dari Laguna Pantai Depok ini adalah pintu loketnya inilah Pantai Depok yang tipis-tipis itu namanya layur pak yang panjang-panjang ini pari ini layur ini kan pari ya di sampah ikan kakak hitam kakak hitam rumpu laut ya seprapat saya beli itu payak undur-undur untuk ulah-lah dari mana mas ini Jakarta Bersatu terus di sini hiburan lain mbak enggak ingin apa mbak kasih udang super 4 sama itu super 4 apa ini oh iya oke sampai pun ibu mau gini laris monggo mbak makasih kita sampai di lalu tadi sucip toh landasan pasih kita dicoba masuk ya kita belok ke arah kanan Pantai Cemara Sewu Gumuk Pasir ya enggak kan wajibnya bagus-bagus di sebelah kanan ini ada pantai namanya Pantai Widuri kita lihat gardu action pemandangan sepanjang pesisir pantai selatan Cepuri Parangkusumo pantai parangkusumo oke kita mendekat ke arah logo parangkutis ini ya oke inilah inilah pantai parangkutis guys kita lihat hujan mulai teras tersebut kita terjebak pesel bijan hari ini dan mau tidak mau oke ya oke situ adalah pantai parang berges kita mengambil arah jalan hari ini saya berada di parang berges setelah melakukan explore susur CCLS dari laguna pantai depok ke arah parang berges ini saya terjumpa hujan di parang berges hujan sangat lebat saya menggunakan center untuk penerangan di pantai parang berges saat ini sepi ya dia waduh ngeri guys ini penuh dengan air ke arah pantai parang berges sebenarnya air semua ini ini guys karena dalam hujan lebat guys ha 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 terima kasih terima kasih ini saya ke pulang bagi ini ekspor wisata di pantai parang berges di pantai parang berges kekhianatnya saya di dunia kelebihan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati